Halo, selamat malam. Selamat malam, ada yang bisa dibantu? Iya, aku ketiga kalinya telepon kemis ini. Bu, yuk pengen aman, ketiga kalinya telepon kemis ini diangkat terus. Ya, Alhamdulillah, kami diangkat di sini, live, enggak ada yang ketiga telepon itu. Mengganggu dunia persilatan saja kamu itu, kenapa? Iya, kenapa, Miss? Ini aku mau tanya tentang, dia kan tetangga aku, dia baru dua bulan di sini, dan dia itu pernah kerja di Taiwan, tapi dua bulan baru di sini, terus waktu gajian itu, majikannya bilang, dia kan enggak pernah hibur hari minggu itu, tapi hari minggu itu dia enggak dikasih, enggak digaji. Terus majikannya bilang, kalau mulai bulan kedua aja digaji untuk hari minggu, jadi bulan pertama dia enggak digaji itu, menurut Miss gimana itu? Lah, pertama, kan itu kata temenmu, kata temenmu, dan kamu enggak yakin? Iya. Belum tentu dia benar-benar tidak digaji, mbak. Kalau dia enggak digaji, dia pasti cari agennya. Enggak mungkin? Enggak. Tapi seandainya benar, gitu, nanti aku untuk tambahan pengalaman, gitu. Gimana? Dan seandainya memang benar, enggak digaji, seandainya, dan itu pun yang terjadi sama aku, kan nanti dia bisa ambil kendalkan apa yang harus aku lakukan, gitu. Iya, lapor ke agenmu, itu langkah yang pertama. Lapor ke agenmu. Kalau agenmu aku, kamu kasih saya bukti, tak langsung tak telepon tak diamperat majikan. Nah, itu kalau saya. Kalau agen lain, saya kurang tahu. Nah, jika agen lain tidak menanggapinya, maka kamu laporkan pada KJRI. KJRI. KJRI, setelah itu baru jendengan ke labor. KJRI itu, kan? Betul. Dan itu harus ada bukti, ya, misalnya, pastinya. Ya, harus ada bukti, Nondok. Kalau kamu enggak ada bukti, gimana? Setidak-tidaknya kamu rekam, Dadaik, gajianku kapan? Ya, besok lah, besok, besok, besok. Jadi, itu sebagai bukti. Tapi, sebandingnya yang bulan kemarin, aku, ya, nih, seumpamanya aku pengen enggak ngalami. Saku, bulan pertama itu kan aku, nih, bukti, 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 bukti. Bukti, 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 bukti. Dan aku, beruntung, aku beruntung, kan aku belum tahu ini peraturan Diongkong. Jadi, aku putus, mungkin juga peraturan Diongkong seperti ini. Dan aku perasa juga tanda tangan aja. Apakah itu nanti masih bisa diminta gitu. Oh, ya, kalau kamu sudah tanda tangan dan majikan mengatakan kamu sudah dapat gaji, sulit untuk dibuktikan, Mbak. Makanya sebelum tanda tangan harus dicek dulu. Jadi, hati-hati, harus dicek dulu. Jangan percaya dengan cuma tanda tangan aja. Jadi, kalau kamu sudah tidak mendapatkan gaji, tapi kamu tanda tangan, lucu, Mbak. Iya, keseluruhan terus. Lalu, ya. Jadi, kalau kalian belum dapat gaji, tapi tanda tangan dulu, ya benjutnya mau. Nah, iya, keseluruhan terus. Sudah paham, ya. Tapi, yang sebenarnya gini, kan berhubung yang bulan pertama itu udah tanda tangan, jadi, sudah dikasarkan udah, itu nggak bisa gitu. Tanda tangan dulu, misalnya. Iya, lah, bisa, no. Kalau kamu tanda tangan dulu, ya, kita yakin kamu nggak dapat. Mana kita tahu. Atau kamu lupa. Keselip dulu, ya. Oh, ini kamu sudah tanda tangan, makanya sebelum tanda tangan, dicek dulu. Yang kamu tanda tangan itu apa? Kalau saya omong, kok iya, saya pasti percaya, Mbak. Ada yang lain lagi? Terima kasih banyak yang disini. Sama-sama. Oke, terima kasih sayang ya. Oke, saya kasih. Terima kasih. Oke, bye-bye. Sama-sama. 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 Oke. Weh, jangan kalian ngomong, sudah gajian, tanda tangan, baru kalian ingat. Weh, nggak kayak gitu, Mbak, kontaknya. Weh, saya turunin tanda tangan untuk gajian, harus ngomong dulu. Sama-sama. Sama-sama.